Pemirsa wacana perombakan kabinet kembali menjual, namun Presiden Jokowi Widodo belum menyebutkan kapan waktu tepatnya. Wacana perombakan kabinet atau reshuffle kembali mengemuka. Hal ini diamini Presiden yang menyatakan tidak menutupi adanya kemungkinan bakal kembali merombak kabinet Indonesia maju. Hal ini disampaikan saat meresmikan bendungan Sukamahi di Bogor, Jawa Barat. Meski begitu, Jokowi tidak menjelaskan kapan tepatnya ia akan mengganti menterinya. Dari hasil rilis Sembaga Survei Carta Politika Indonesia, 61,8 persen responden menyatakan setuju jika Presiden Jokowi merombak kembali menteri-menterinya. Dan 26,6 persen tidak setuju, sementara 11,7 persen tidak menjawab atau tidak tahu. Namun dari hasil survei lainnya, 60,5 persen responden menyatakan puas terhadap kinerja menteri-menteri Jokowi. 32,7 persen menyatakan tidak puas, dan 6,9 persen tidak menjawab atau tidak tahu. Belakangan Jokowi kembali bicara soal percapresan 2024. Setelah menyebut capres rambut putih, Jokowi juga menyebut soal capres gagal. Jokowi sampaikan kekhawatiran adanya capres gagal yang nantinya mengkamping hitamkan istana. Jokowi pun heran, kenapa istana selalu disalahkan dalam urusan politik jelang pemilu 2024. Ada lagi nanti, mungkin, mungkin untuk Pilpres, nanti bisa seperti itu lagi. Jadi ada orang atau tokoh yang ingin sekali dapat kendaraan supaya bisa mencalonkan, ternyata tidak bisa. Sudah lagi, presiden itu ikut-ikutan, istana ikut-ikutan, kekuatan besar ikut-ikutan. Lah urusannya apa dengan saya? Hati-hati nanti, karena ini yang pengen ikut Pilpres kan banyak. Padahal calonnya nggak tahu nanti bisa 4 pasang, 3 pasang, atau 2 pasang, nggak ngerti kita. Lalu siapa kira-kira yang dimaksud presiden Jokowi mengenai peringatan capres gagal ini? Terima kasih telah menonton!